Luar biasa, seorang driver ojek online, OJOL, di Surabaya viral lantaran aksi baiknya. Bukan tanpa sebab, driver OJOL itu rela memberikan makanan gratis secara cuma-cuma untuk seorang mahasiswi yang tidak sengaja memesan makanan. Sementara itu, mahasiswi yang diberi makanan gratis itu hanya bisa menangis terharu. Selama menggunakan jasa ojek online, mahasiswi tersebut baru kali itu bertemu dengan driver yang super baik hati. Kisah driver OJOL baik hati ini pertama kali viral dari unggahan akun TikTok at Kokosis, tanggal 26 September tahun 2023. Dalam unggahan itu, mahasiswi yang tak diketahui namanya itu ingin membeli makanan melalui aplikasi online. Ia tak langsung membeli karena ingin melihat harganya terlebih dulu. Namun apes, mahasiswi tersebut justru salah memencet tombol pesan, sehingga pesanan langsung terkonfirmasi. Ia pun panik lantaran pesanan tak bisa dibatalkan. Yang semakin membuat panik adalah karena harga pesanan yang terbilang mahal bagi kantong mahasiswa. Ia mencoba menghubungi driver OJOL yang menerima pesanannya untuk meminta dibatalkan, tetapi driver OJOL tersebut menolak. Beruntung, pesanannya tersebut dialihkan ke driver OJOL lain. Kemudian ia menghubungi driver OJOL yang baru untuk meminta dibatalkan pesanannya. Kemudian, ia menghampiri driver OJOL tersebut. Alangkah terkejutnya mahasiswi tersebut, sebab driver OJOL itu bersedia memberikan pesanan makanan tanpa dibayar. Padahal, mahasiswi tersebut berniat memberikan uang kepada driver OJOL itu, namun, ditolak. Pun, ketika driver OJOL itu diberi pesanan makanan tersebut. Sejak video itu viral, tak sedikit warganet yang mengaku terharu melihat kebaikan driver OJOL itu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!